Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Pak Gujuan Maulana SKM Dalam video tutorial program Kusta Hari saya akan membahas secara komprehensif tentang luka kusta Luka itu sendiri artinya gangguan integritas kulit Apapun penyebabnya, apapun bentuknya Entah itu tusukan, gesekan, robekan, sayatan, terkoyak, memar, dan sebagainya Selama masih terjadi gangguan integritas kulit Maka itu disebut luka Luka kusta berarti gangguan integritas kulit yang terjadi pada penderita kusta Terminologi atau pembahasan luka kusta itu saya kelompokkan menjadi tiga Yang pertama Luka yang terjadi di bagian kulit Di lokasi bagian manapun tubuh penderita kusta tersebut Yang dipicu oleh jaringan kulitnya memang sudah buruk duluan Nah maksudnya gini Kumon kusta itu kan menyerang saraf verifer atau saraf tepi Saraf verifer ini terletak di seluruh permukaan kulit kita Lebih tepatnya adalah di lapisan dermis Lapisan kulit itu paling atas epidermis Lapisan kedua dermis Yang ketiga adalah subkutan Lapisan epidermis paling atas itu lapisan kulit ari yang tipis banget Terus lapisan yang kedua dermis disitulah kulit yang sesungguhnya Nah disitulah terletak saraf verifer atau saraf tepi Disitu juga ada vaskuler perifer atau pembuluh darah tepi Nah terus lapisan yang ketiga subkutan itu lapisan lemak Nah pada bagian dermis disitulah kuman kusta berjokol Menyerang dan merusak saraf verifer atau saraf tepi Nah kerusakan saraf itu bisa terjadi Dalam rentang waktu akut atau kronis Inilah yang mengekibatkan bisa reversible atau irreversible Bisa kembali seperti semula atau tidak Nah batasnya adalah 6 bulan Jadi perlu dalam anamnesa atau pengkajian Coba ditanya ini gangguan sarafnya sudah terjadi kapan Apakah kurang dari 6 bulan atau akut Nah ini masih bisa kembali seperti semula Atau reversible Meskipun tidak sampai 100% ya Nah kalau kerusakan saraf tepinya lebih dari 6 bulan alias kronis Berarti itu irreversible alias kerusakannya sudah permanen Ini perlu dijelaskan kepada pasien Karena kadang pasien masih mengharapkan fungsi sarafnya kembali Padahal kerusakan sarafnya sudah lebih dari 6 bulan Nah kerusakan saraf inilah yang mengekibatkan perbedaan Antara kulit orang normal dengan kulit orang kusta Beda dalam kekuatannya, fleksibilitasnya, kebeda kelembabannya Kekuatan ketahanan terhadap infeksinya juga beda Integritasnya juga beda Apapun penyebabnya Jadi bisa saja terjadi luka Karena di picu memang sudah terjadi penurunan kualitas kulitnya Apapun penyebabnya Itu gesekan Entah itu trauma benda tumpul, trauma benda tajam, trauma benda geras Trauma dengan benda bahan kimia, trauma dengan api Kena api atau kena komponen yang panas Dan sebagainya dan sebagainya Yang jelas Resiko luka itu lebih tinggi terjadi pada pasien kusta Daripada orang normal Apalagi ditambah faktor-faktor lain yang memperburuk Misalkan Seperti dia punya kencing manis juga Nah orang kena kusta Saraf verifernya sudah rusak Terus dia kena kusta Faskulernya rusak Sarafnya rusak Faskuler atau pembelodata tepinya rusak Maka resikonya berlipat-lipat untuk terjadinya luka Jadi itu ya guys Jadi pembahasan pertama adalah Luka yang terjadi di bagian kulit manapun dari penderita tersebut Yang terjadi karena memang jaringan kulitnya sudah jelek Oke Itu pertama Yang kedua adalah luka dalam pembahasan penilaian tingkat cacatnya Nah teman-teman kan kadang menilai apakah tingkat cacat 1, tingkat cacat 2, atau 0 Kalau 0 berarti tidak ada tingkat cacat Tingkat cacat 1 berarti gangguan fungsi saraf yang tidak ada kelainan bentuk Seperti gangguan saraf sensorik atau gangguan saraf otonom Saraf otonom itu seperti gangguan fungsi kelenjar keringat, kelenjar sebasia, kelenjar minyak, kelenjar sebum Nah kalau cacat tingkat 2 itu berarti terjadi deformitas atau kelainan bentuk Seperti adanya luka, seperti tangannya kiting, seperti kakinya semper, seperti lagu petalmus tidak bisa merem dan sebagainya Nah yang dinilai dalam penilaian tingkat cacat ini adalah 3 organ itu saja Yaitu mata dan kelopak mata, terus telapak tangan dan jari tangan, terus telapak kaki dan jari kaki Mengapa sih yang dinilai hanya 3 organ tersebut? Karena kalau ada apa-apanya, kalau ada luka, kalau ada deformitas tingkat cacat 2 Khususnya yang terjadi pada 3 organ tersebut, maka pasien tersebut menjadi tidak mandiri Alias dia tergantung kepada orang lain untuk memenuhi aktivitas sehari-harinya, kebutuhan sehari-harinya Nah itulah mengapa 3 organ ini sangat penting Karena yang dinilai sebenarnya setelah menilai tingkat cacat adalah menilai tingkat kemandirian pasien Nah intinya kan itu Maka jika ada luka pada 3 organ tersebut, apapun penyebabnya Ya catat saja sebagai cacat tingkat 2 Ya, nggak usah bingung ya Entah itu misalkan terjadinya karena tangannya lagi jantengan sehingga luka Atau misalkan trauma benda tajam, kenapa aku telapak kakinya lagi jalan dan sebagainya Atau kalau dia pakai sepatu yang terlalu kencang terus lecet-lecet sehingga terjadi luka infeksius dan sebagainya Apakah misalkan pasien tersebut secara iseng-iseng dia tidak melindungi kakinya Sengaja mendekatkan kepada api Ya kan ada pasien seperti itu Ada yang sengaja jalan di asfal panas dengan tanpa menggunakan alas kaki Alasannya, siapa tahu nanti semakin terasa berarti semakin membaik fungsi sarafnya Padahal kelainan sarafnya sudah terjadi lebih dari 6 bulan Itu banyak loh kejadian seperti itu Nah, jadi sudah jelas ya Apapun luka yang terjadi pada 3 organ tersebut Maka catatlah sebagai cacat tingkat 2 Fix, oke? Pembahasan yang ketiga yaitu luka yang terjadi karena efek samping atau manifestasi dari pengobatan atau penyakit tersebut Penyakit kusta maksudnya Yang pertama adalah reaksi berat Entah itu tipe 1 atau tipe 2 Yaitu berarti lesi atau nodul yang terjadi pecah atau ulkus Nah, itu kan luka ya Itu juga namanya luka kusta Nah, jadi terjadi karena fenomena Terjadi karena stadium reaksi Reaksi ini yang bisa timbul sebelum pengobatan Selama pengobatan maupun sesudah pengobatan Maupun sesudah pengobatan dalam jangka waktu lama itu bisa terjadi reaksi Nah, reaksi berat itu berarti terjadinya luka atau ulkus Yang berikutnya misalkan fenomena lucio Atau istilahnya reaksi tipe 3 Nah, fenomena lucio itu kan bisa sampai terjadi vaskulitis Ini pusat mas lalu juga pernah mengaribat pasien lucio Fenomena lucio ya Itu terjadi luka juga namanya Atau hipersensitifitas terhadap obat Dapson Itu kan bisa sampai terjadi dermatitis Mengelupas dan sebagainya Itu juga luka Oke Jadi ini pembahasan yang ketiga ya Luka karena efek samping atau manifestasi dari pengobatan Atau penyakit kusta yang sedang berjalan Nah, bagaimana sih tata laksana luka kusta tersebut Ini tentunya tergantung konteksualnya Kalau dalam dunia perawatan luka modern itu sebenarnya Tata laksana itu benar-benar tergantung Tahapnya Apakah itu masih infeksius Masih peradangan Apakah sudah masuk tahap proliferasi atau tumbuh Atau juga tergantung dari jenis lukanya Terus luas lukanya Lebar lukanya Warna lukanya Tingkat eksudatnya Kedalaman luka Dan sebagainya Dan sebagainya Banyak ya Benar-benar ini konteksual Tetapi secara umum Kemenkes itu Memberikan panduan RGM Rendam, gosok, minyak Oke, kita pelajari satu persatu nih Rendam Nah, ini pada kelompok perawatan diri atau KPD Atau perentir takusnya juga bisa dianjurkan di rumah Melakukan perawatan diri masing-masing Yang pertama adalah rendam Rendam selama 10 menit Setiap hari ya Ini sehari sekali dilakukan Rendam selama 10 menit Dengan air dingin Bukan air panas ya Menggunakan sabun Nah, ini tujuannya rendam ini Sebenarnya Satu, membersihkan Yang kedua adalah melunakan Oke Membersihkan ini Makanya tadi sebilang Menggunakan desinfektan Seperti sabun Sabun apa? Ya sabun mandi biasa Sabun cair Atau sabun batang juga boleh Kalau misalkan Mau lebih aman lagi Mau pakai sabun bayi juga gak apa-apa Kalau sabun bayi kan Kena mata juga gak apa-apa Aman Apalagi kena luka ya It's okay Gak apa-apa Jadi direndam Sambil dibersihkan Tujuannya membersihkan Jelas lah Membuang jaringan mati Sekaligus Membersihkan berarti Membersihkan kuman-kuman Kolonisasi bakteri Dan sebagainya Oke Yang kedua tujuannya adalah Melunakan Melunakan disini Adalah melunakan Jaringan mati Yang masih nempel Melunakan jaringan Yang terdevitalisasi Jaringan terdevitalisasi Itu jaringan-jaringan Yang sebenarnya sudah mati Atau tanggung-tanggung Setengah hidup Setengah mati Tapi harusnya terbuang Tapi kalau dia masih nempel Di tubuh kita Contohnya adalah Krustai Atau Kropeng Contohnya lagi adalah Kapalan Atau kalus Itu namanya jaringan Yang terdevitalisasi Itu dilunakan sekalian Saat berendam Karena tahap berikutnya Adalah mau dibuang Ya paham ya Jadi esensi rendam ini Tujuannya adalah Membersihkan dan melunakan Jaringan mati Atau jaringan yang terdevitalisasi Udah direndam 10 menit Tahap berikutnya adalah Gosok RGM G nya gosok Gosok disini Menggunakan batu apung Makanya istilahnya gosok Kenapa menggunakan batu apung Karena itu bisa dilakukan sendiri Karena itu tidak tajam Itu berarti aman Dan pasien Bisa menggunakan batu apung Itu kan gampang mendapatkannya Di toko besi dan sebagainya Bisa memperoleh Nah Digosok ini tujuannya adalah Membuang jaringan mati Atau jaringan yang terdevitalisasi Tadi yang sudah saya sebutkan Entah itu kropeng Atau Kropeng itu Bahasa tegalnya itu Kulit yang udah ngupil Gitu ya paham ya Nah Atau jaringan mati Seperti kapalan Nah ini penting sekali Kapalan itu akan selalu menebal Kalau dalam kondisi tidak lembab Makanya harus sering dilembabkan Kalau kita kering-kering-kering terus Nanti kapalan-kapalan itu Semakin menebal Semakin menebal Semakin menebal Dan pada suatu saatnya nanti Dibalik kapalan tersebut Pasti ada luka Ya penting sekali Itulah mengapa Aktivitas gosok ini Terus menerus dilakukan Ya Kalau misalkan Kapalannya sudah terlalu tebal Atau jaringan matinya Sudah terlalu tebal Maka gak bisa lagi Menggunakan batu apung Caranya gimana Ya berarti anda harus Merujuk pasien tersebut Ke Medis atau para medis Untuk dilakukan CSWD Konservatif Worn Apa CSWD Konservatif Konservatif Sharp Worn Debridement Berarti menggunakan Alat-alat bedah Seperti bisturi dan sebagainya Tentunya itu hanya Tenaga medis atau para medis Yang bisa melakukan itu Nah itu tujuannya juga sama nih Membuang jaringan mati Oke Nah setelah jaringan matinya dibuang Tahap yang ketiga adalah M RGM M nya itu minyak Esensi dari minyak ini adalah Melembabkan Ya sebenarnya tidak harus dengan minyak ya Minyak itu kan Karena itu tersedia di rumah tangga kita Masing-masing Kalau misalkan menggunakan salep Ya boleh Menggunakan salep Saya sarankan yang berbasis Vaseline atau minyak Sama-sama Basisnya minyak Oke Tujuannya melembabkan itu Yang pertama Infeksi itu secara ilmiah Infeksi akan berkurang 7% Pada lingkungan yang lembab Lembab ini juga karena apa Tadi kan saya bilang Kerusakan Saraferifer itu Salah satunya adalah Kerusakan Saraf otonom Di situ kelenjar minyak Kelenjar keringat Tidak berfungsi Sebagaimana mestinya Itulah mengapa Kulit orang kusta itu kering Bersisik Mudah luka Makanya perlu dijaga kelembabannya Pakai minyak apa ya Minyak sayur Yang penting bukan minyak jelantah ya Tapi minyak yang masih baru Atau kalau misalkan Bukan minyak sayur Pakai minyak zaitun Minyak VCO Dan sebagainya Ya saya sarankan Yang berbasis minyak Bukan berbasis air Salep itu kan Ada yang berbasis minyak Ada yang berbasis air Salep yang berbasis minyak Itu contohnya ya Kayak oksitetra Kayak salep mata Itu kan basisnya minyak Kalau salep yang berbasis air Itu contohnya Bioplasenton Mohon maaf ya Saya sebut merek ya Itu kan berbasis air Itu kan berbasisnya jel Jadi Saya sarankan yang berbasis minyak Karena itu lebih lembab Ya Nah terus setelah dilembabkan Ini gimana Pelembabkan ini juga boleh Menggunakan salep-salep yang antibiotik Kalau misalkan itu terjadi luka ya Itu tentunya harus resep dokter ya Salep antibiotik Setelah diminyaki, dilembabkan Nah itu setelah itu dibalut Tapi ini juga dibutuhkan Bagaimana sih luka yang membutuhkan balutan Ya kalau lukanya Misalkan luka yang terbuka, lebar, dalam juga Kalau misalkan itu mengeluarkan eksudat Atau mengeluarkan cairan Ya tidak hanya balutan sederhana saja Tetapi balutan yang bisa menyerap Eksudat tersebut Misalkan kalau nggak ada bahan sama sekali Yaudah pakai pembalut nggak apa-apa Pembalut wanita juga nggak apa-apa Oke Itu alat yang ada di sembarang tempat Maksudnya ada di warga Juga menyediakan itu Gampang mendapatkannya Terus Misalkan nggak ada balutan menggunakan kasa Ya bisa menggunakan kain perca Atau encit Atau gombal lebihan kain Prinsipnya Perawatan luka ini Adalah bersih dan lembab Jadi selama kita pintar menjaga kelembaban dan kebersihan Luka itu sendiri sebenarnya mudah sembuh Oke Demikian menjelaskan dari saya Semoga membantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh